Halo Atomian, salam jumpa lagi dengan saya, Buas Wikilai Sales Master. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kepada Anda semua, yaitu Hemohem. Hemohem seperti ini, satu dos isinya 60 saset. Kemasan dos sudah menggunakan bahasa Indonesia dan sudah ada label halal dan nomor BOM. Hemohem ini sangat luar biasa. Produk unggulan, bestseller, ini terbukti dalam waktu 5 tahun berturut-turut menduduki peringkat number one dalam hal kualitas. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Ini membuktikan dedikasi dan konsistensi Hemohem dalam hal kualitas produk. Jadi kita mengharapkan tahun ini, 2020, Hemohem tetap menduduki peringkat yang pertama. Nah, Hemohem sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, MUI, dan juga sudah mendapatkan izin BEPOM. Jadi aman dan halal untuk dikonsumsi. Penelitian dan pengembangannya ini dilakukan oleh Kairi. Membutuhkan waktu 8 tahun. Coba bayangkan, 8 tahun itu kalau kita kuliah sudah lulus sampai S3. Hemohem ini diproduksi oleh kolmar PNH. Melalui proses bioteknologi kolmar PNH, kita sudah tidak asing lagi. Perusahaan yang terkenal dan tidak diragukan lagi. Hemohem sendiri berasal dari kata Hemo dan Hem. Hemo itu diambil dari kata Hemoglobin, yang artinya sel darah merah. Dan Hem. Hem ini dalam bahasa Korea bisa berarti power, strength, atau kekuatan. Singkatan dari Hematopoiesis Immune Modulator. Jadi Hemohem adalah suplemen herbal alami yang mampu menstimulasi pertumbuhan sel darah merah. Dan mengaktifkan sel imun, sehingga bisa mempercepat pemulihan sistem imun tubuh dari kerusakan oksidatif. Jadi kesimpulannya, Hemohem ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi sekarang ini di masa-masa pandemi, kita seringkali diingatkan untuk selalu menggunakan masker ya, kalau pepergian. Kemudian juga menjaga jarak. Dan di samping itu kita juga diminta untuk sering cuci tangan. Itu harus dilakukan dan itu benar. Imun tubuh perlu dijaga. Karena ketika imun tubuh kita kuat, maka virus, bakteri yang tidak baik itu tidak akan bisa menyerang tubuh kita. Jadi kita akan tetap dalam kondisi sehat. Di dalam Hemohem ini terkandung tiga ingredien utama. Yang pertama yaitu Angelica Gigas. Yang kedua itu Snidium Officinale. Dan yang ketiga, Paeonia Japonica. Angelica Gigas sendiri sudah dipatenkan di Korea, di Jepang, di Amerika, dan juga di empat negara di Eropa. Seperti Jerman, Italia, Perancis, dan Inggris. Hemohem ini sangat luar biasa sekali. Diakui oleh dunia karena manfaatnya. Fungsi Hemohem ini banyak sekali. Yang pertama yaitu bisa membantu memperbaiki atau mengaktifkan sel imun. Yang kedua, bisa meningkatkan daya tahan. Yang berikutnya yaitu meningkatkan NK sel atau sel darah putih. Ini sangat penting sekali. Karena ketika NK sel kita ini meningkat, maka dia mampu untuk mendeteksi atau mengenali, bahkan sekaligus menghancurkan patogen-patogen berbahaya. Seperti virus, bakteri, ya. Sehingga sel-sel baik kita ini tetap terlindungi. Nah, kemudian siapa saja sih sebetulnya yang membutuhkan Hemohem. Ya, tentunya mereka yang usianya sudah lanjut ya, Manula. Mereka sangat membutuhkan Hemohem untuk memulihkan energi. Kemudian juga para pekerja yang suka lembur. Mereka yang suka kelelahan, kecapean karena lembur. Ini mereka butuh Hemohem. Dan juga ibu-ibu rumah tangga yang stres ya. Karena kerjaan numpuk setiap hari, nggak ada habisnya. Ditambah lagi dengan anak-anak yang sekolahnya di rumah. Nah, mengikuti pelajaran secara online. Ini juga menambah pusing ya. Stres buat ibu-ibu rumah tangga. Ya, mereka butuh Hemohem. Para olahragawan, para atlet, mereka butuh ekstra energi. Kemudian siapa lagi? Pelajar. Para pelajar ini juga membutuhkan Hemohem. Untuk supaya bisa konsentrasi, ya memiliki daya tahan fisik. Ya, sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Juga mereka yang suka melakukan perjalanan jauh, traveling, dan sebagainya. Mereka juga membutuhkan Hemohem. Jadi Hemohem bisa diminum oleh siapa saja. Supaya daya tahan tubuh mereka tetap fit. Saya ada kesaksian pribadi ya. Saya dan keluarga sudah minum Hemohem ini sebetulnya sekitar 2 tahunan ya. Kami rutin keluarga minum Hemohem ini. Terutama buat anak-anak ya. Buat anak-anak kami sebelum minum dulu itu sering kena sakit batuk, flu gitu. Karena tertular teman-temannya di sekolah. Tapi semenjak minum Hemohem, daya tahan tubuh mereka itu menjadi kuat ya. Sehingga tidak sudah tertular virus ya. Flu maupun batuk. Hampir tidak pernah pergi ke apotek untuk membeli obat-obatan. Hanya cukup minum Hemohem. Itu sudah sangat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kami sekeluarga sangat terbantu dengan Hemohem. Hemohem untuk ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui ya. Mereka yang sedang dalam perawatan medis dan juga anak-anak yang di bawah 6 tahun. Ada baiknya konsultasi terlebih dahulu lah ya. Belum mengkonsumsi Hemohem. Nah bagaimana cara minum Hemohem? Cara minumnya sangat mudah ya. Disarankan sehari minum 2 saset. Ya pagi dan malam. Pagi 1 saset dan malam 1 saset. Kita tinggal sobek saja bagian atasnya. Kemudian kita langsung minum ya dari sasetnya tersebut. Buat yang di awal-awalnya kurang suka minum secara langsung melalui sasetnya. Bisa juga dicampur dengan air ya. Air hangat begitu. Kira-kira 150 mili. Dicampur aja. Ditambah madu sedikit. Akan lebih enak rasanya. Diminum. Nanti lama-lama kalau sudah terbiasa. Bisa minum langsung dari sasetnya. Rasanya seperti jus prune. Enak sekali sebetulnya. Buat saya tidak ada masalah. Bagaimana dengan harganya? Harganya ada 2 pilihan. 1 dose harganya Rp 1.380.000. Murah sekali. Dan masih mendapat PV. Poin value sebesar Rp 54.600.000. Besar sekali. 1 dose dapat PV Rp 54.600.000. Nah pilihan yang kedua. Bisa langsung belanja 4 dose. Harganya Rp 4.990.000. Belum sampai Rp 5.000.000. PV-nya Rp 200.000.000. Wow. Besar sekali. Ini kesempatan buat teman-teman semua ya. Yang ingin mengumpulkan PV. Inilah saatnya Anda bisa berbelanja imohim. Oke. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Atomi Indonesia. Ayo. Ayo. Bisa.